Bunda ini tebak lagu ini, ini adanya Piki Kasih Yang ini nih Na 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 Nggak pakai lagu ini Topi say Bukan Bunda, bukan Itu kalau burung kakak tua Baik Bunda Nah bentar, saya akan tanya, tebak lagu sekarang Kalau tadi kok artinya sama Bunda ini Oh iya sih Kalau saya tidak tebak melodi, tapi tebaki ramah Oke, gimana Bunda? Saya akan mainkan tutupkan di meja, mungkin nanti di tebak oleh Afiki Atau Manda Yesy, ya Oh my god Lain lagi, coba Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo V Lovers, selamat bergabung kembali bersama kami di acara Polupi Podcast, Paun Upi Inspiratif dan Motifatif Baik, masih bersama saya Iskomala Sari dan tentu saja rekan saya Fiki Multadam Oke, disini kami akan berbincang-bincang Seputar apa nih kan? Seputar Ngopi Ngopi, apa itu Ngopi? Ngopi itu adalah ngobrol perkara ilmu Oke, jadi disini kita akan berbincang-bincang Berkait ilmu Dan tentu saja Perbincangan ini menuju generasi Yang menuju outstanding dan inspiratif Menuju akademik dan non-akademik Apakah ada buli Oke, Kang Fiki Apakah disini kita hanya berdua? Tidak Tapi kita di temani oleh Narasumber yang sangat luar biasa Dan sangat menginspirasi sekali Pasti Penasaran dong siapa beliau Nah, langsung saja Beliau adalah Dr. Pierre Lely Kunyalati SPD EMUS Halo Bunda Halo Ini Karena Bunda Lely itu merupakan Ahli di bidang musik Nah, beliau memiliki apa ya? Ciri khas Oke Jadi mungkin berbeda Karena ada keciri khasannya Apa itu ya, Kang? Langsung saja Kita penghasilkan Terima kasih Nah, Bunda Lely kita sendiri disini Teman setia Selamat datang Dengan gitar tercinta ya Bunda Ya Terima kasih Afiki sama Bunda Is Dan ini perkenalannya Dan dapat selamat pagi dari saya Afiki Selamat datang Afiki Halo Apa kabarmu Selamat Hati senang Bisa bertemu dengan Bunda Is Selamat datang Hati senang Bisa bernyanyi bersama-sama La 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 Tri li 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 Ayo bernyanyi La 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 Tri li 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 Saya berikutnya Dari Tauut Oke Tauut Tauut Lagi Selamat pagi Pagi-pagi sudah setar Pagi-pagi sudah Pagi-pagi sudah bermusik ria Alhamdulillah Karena ciri khas Bunda Lely Selalu cerit Semangat Semangat Terima kasih Bunda Lagu yang sangat luar biasa Tentu itu lagu Cipan sendiri ya Bunda Cipan sendiri Jadi semangat ya Oke siap Oke Bunda terima kasih untuk lagu paginya Tentu saja sudah menyapa teman-teman di rumah Dengan lagu yang sangat luar biasa Oke Bunda sudah banyak sekali Pertanyaan dari teman-teman sih sebetulnya Melalui acara kami ini Dan salah satunya nih Bunda Seorang Bunda Lely Bagaimana sih awalnya Bisa terjun ke dunia Pau dengan kepakaran musik gitu Bunda Oke Aduh pertanyaan luar biasa nih Pagi yang cerai ini Kita juga diawali dengan lagu yang semangat Dan mudah-mudahan ini membawa energi positif Ya bagi kita semua Jadi kalau berbicara atau prospek kembali ke belakang Sebetulnya Memang musik sudah saya menghuti dari dulu Sejak kecil ya Sejak kecil kan saya di kampung Jadi suka dini tangan Kalau dulu tuh suka nyanyi ditonton Bahkan dulu waktu mau masuk ke sekolah musik itu Mengamen dulu ya Jadi memang ini dapat dukungan yang Temu dari si paruntel saya Nah pertama kali tentu saja Kalau musik untuk anak Saya dulu masuk ke seni Pendidikan seni musik Di Ikep Bandung dulu Tidak belajar musik untuk anak Tapi kan keceritaan saya sama anak-anak Itu gak terlalu lucu Pertama kali itu dulu saya Alhamdulillah waktu di buku itu Dapat kesempatan untuk sekolah ke Jerman Setelah satu semester dulu sekali ya Di sana tuh saya melihat bagaimana Profesor seni yang sudah Maaf sudah semiolog sekali Bermain dengan anak-anak dan Dan bernyanyi Menarik bergembira Seolah-olah dia lupa dengan Usia-usia Saya lakukan sekali Kecintaan pada anak-anak Saya punya bidang musik juga Yang saya melihat bumbu-bumbu juga Kan kalau guru Paul tidak lepas dari seni juga Tidak lepas Dan saya merasa terpanggil untuk itu Jadi mulai kembali ke upi Kemudian saya mengambil tema Sekrisinya adalah kreativitas musik Di TKI Sebuah bisik Dan saya mulai Anak-anak diajak ke Kalau duduk di seni musik itu Ada lemur bitu Tempat praktek bermain musik Jadi anak-anak bawai Bernyanyi bermain Bermain sama saya Baga boleh ada sebagai itu Alhamdulillah sampai sekarang Musik juga ke anak-anak Luar biasa Luar biasa bagi saya itu spirit ya Terus bunda Apakah di keluarga juga itu Ada istilahnya sejarah Atau riwayat Penusikan Atau bagi mereka Ya Betul Betul Jadi waktu ibu saya Mengandung saya Katanya saya juga tanya Kan anak dari semua Itu hanya saya yang memang Menggunut di bidang ini Oh iya Walaupun adik juga ada yang Menggur main Sama bernyanyi Adik saya Jadi dulu itu ada gondang Oh iya gondang Bermat goda Khas bunda ya Khas bunda ya Jadi ayah ibu Mulit goda Ternyata lagi hamil oleh saya Katanya Jadi memang betul ya Kalau memang sudah Dikondisikan dengan musik Seperti itu Ada darahnya Mungkin ada darah dunia Kemudian Sejak eka Sukanya nyanyi juga Ternyata Terus dibumpung Sampai saya Sekolah musik SMA-nya Kupupi-nya juga musik Jadi Suhasananya Lingkungannya terus Jadi memang Kondusif Mendukung bunda Untuk Permusikan Ini mungkin Seperti itu Dan Tadi dimulai dengan Bunda yang melihat Dosen Berbicara musik Bersamanya Sehingga Muncul rasa Terputarikan Terpanggil ya Bahkan Misalnya Semin menjadi Perhatian yang paling utama Sejak anak usia dini Selalu Sebelum mereka belajar Berbicaraan musik Dan mereka kesempatan anak Itu mau ekspresikan Yang saya merasa Disini kurang sekali Bagaimana Negari Potensi Anak Melalui musik Dan saya melihat sekali Bagaimana Anak-anak ceria Intinya itu Jadi Kesempatan mereka bermain Mengesplorasi Apa yang ada di Lidungannya Dan di sana Mereka mendapatkan Berbagi Dan saya pikir Wah kenapa enggak Kita juga Apalagi Dengan seni Ya Budaya Sudah saatnya Saya bangkit Dan ingin Berbagi dengan teman-teman Jadi Bunda itu suka Musik itu Mungkin dari Sejak lahir Sejak lahir Sejak lahir Sejak lahir Sehingga Dan itu memang harus Cintai Jadi Cintai Kemudian lingkungan dari Keluarga Lingkungan Ketika saya ingin Ngamen Atau ingin belajar Itu orang tua Karena di kampung juga Tapi yang betul-betul Membeli ke saya gitar Dan hanya tiga kunci Nulir saya bisa ikut Itu aja Tapi menikmati Mungkin ya Menikmati Dan itulah kesempatan Yang saya pikir Ada di kesempatan Mas Alhamdulillah Sangat penginspirasi Menginspirasi Sekali Betul Nah Bunda Tentunya Kita Kepo Gitu ya Kepo Mungkin Keseharian Bunda Selain mengajar Sebagai dosen Ya Itu Mungkin kesibukan apalagi Gitu ya Apakah Mengisi seminar Atau mungkin Ada yang lain Bunda Karena tentu saja Pasti berhubungan dengan Musi Betul Seperti itu Aduh pertanyaan bagus Terima kasih Keseharian tentu saja Tugas utamu sebagai seorang istri Betul Betul Sekali pagi-pagi jam 4 Sudah menuju dapur Sudah Tentu saja disertai dengan Heartland Hari ini Kalau nyanyi Itu memang lagu itu selalu mengantarkan Saya Ketika Memotong bawang Isi Lagi Lagi Lagu itu sudah Alhamdulillah Kalau pagi-pagi Memang persiapan Karena Walaupun pandemi begini Tetap salapan aktivitas Sehari-hari Tetap dijalankan Karena ada juga Dua mahasiswa Yang Sudah kuliah juga Secara daring Jadi kita selalu salapan pagi-pagi Jam 6 ke 7 Dan Alhamdulillah Siapkan semua Kemudian Selain menjadi ibu rumah tangga Back To laptop Tanah Dan belajar juga Secara rutin Daring juga Dengan bimbing Kemudian Yang mahasiswa PG PAU Dan mahasiswa S2 SPS Juga di tengah-tengah itu Ada jadwal bimbingan juga Skripsi dan tesis Supersif Waktunya produknya sekali Kalau saya pikir Kemudian Kadang-kadang Ada juga Menjadi nangasumber Untuk webinar Untuk guru-guru Untuk guru-guru Untuk guru-guru Untuk guru-guru Kemarin juga Baru belasakan seperti itu Dan Ada tugas dari kementerian Misalnya sebagai penang ahbuku Atau juga apapun Jadi memang full Dan alhamdulillah Alhamdulillah Diberi kesehatan Untungnya ya Bunda Alhamdulillah Alhamdulillah Gitu Memang betul Kang Vicky Kalau tadi Saya perhatikan Bunda Memaparkan dari bangun tidur Sudah dengan Diberi Alhamdulillah Itu sudah langsung kebayang Bagaimana Beliau memasak dengan lagu laku Dan Tidak Apa istilahnya Tidak didagukan Ini kalau Bunda lalu ini selalu ceria Karena Kalau tidur saja Sudah ada musik Satu lagi Olahraga 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 Suka Jogging Jogging Itu kuning sekali Bunda ini sama Pak Vicky Orang Pak Vicky Memang Dengan rutinitas duduk lama Kemudian Karena kita bicara Masak di dapur Buda gini juga Olahraga Tapi beda keringatnya Jadi kalau saya itu pagi-pagi Jadi jam sekitar jam 5.30 Setelah siap-siap itu Di tengah-tengah setengah jam Karena kalau sia itu sudah tidak sempat Selalu tidak sempat Jadi setengah jam 5.30 sampai setengah 6 Nah itu saya selalu sempatkan Dua-dua sekali Eh Dua-dua sekali ya Sekolah ya Buga-buga Benar semangat Iya betul Kelihatan bunda-buga sekali Selalu ceria ya Selalu ceria ya Ini kita masih kepo gitu ya Betul Kalau ini kita pernah lihat di profil Bunda itu Bahwa Bunda itu pernah kuliah di luar negeri Ya gitu Nah itu bagaimana Mungkin Bunda Ketika Bunda Ketika kuliah di luar negeri Mungkin ya di Jerman Itu Gimana gitu Ketika belajar musiknya Apakah sama dengan Indonesia Atau mungkin ada Perbedaan Mungkin tadi kan sedikit dibahas Bunda Satu semester di sana gitu Dan mungkin kita pengen Tau lebih jauh Betul Situasi Perkuliahan Permusikan Di sana itu seperti apa sih Bunda Ya Alhamdulillah Dulu terdapat kesempatan Sebetulnya Pertama ikut suami Ya Kalau suami dapat beasiswa Kemudian Saya Dapat Nah kabinnya ikut suami Tapi Tentu saja Ijen sebagainya Jadi Saya ikut tes di sana Dan alhamdulillah diterima Jadi sampai ikut suami Sampai kuliah Di sana Dan kebetulan Yang teman-teman di sana Yang sekarang sudah jadi guru Itu yang teman-teman dulu Yang 96 Waktu saya pertama kali ke sana Dan sudah menjadi guru gitu di sana Dan profesor yang saya lihat Belum itu masih ada Jadi bener merah dari guru sampai sekarang itu Sampai saya kuliah kemarin Alhamdulillah Sila Tuhan ini terjadi dengan baik Saya ambil S2 di sana Dan ketatakan titan Atau Saya pendalam musik untuk anak itu di sana Di elementarin musik pedagogy Jadi khusus itu Untuk anak usia belajar musik Dari 0 tahun Sampai 99 tahun Oh Jadi Oh ya Pas tuh Sangat jenom sekali Kemudian Ya anak Sekolah Remaja Saya belajar juga Kemudian untuk senior Usia memang dari 60-70 tahun ke atas Jadi itu yang menurut saya Menurut saya Luar biasa menurut saya sekali Jadi saya kuliah di sana Bagaimana Dasar-dasar musikal ini Ya Dan kalau di sana mereka punya alat musik Gitar Itu kes profesional Oke Saya mengandalkan kecapi sama antum Oh ya Oh itu luar biasa bun Luar biasa Jadi mereka menghargai Mereka Satu-satunya Satu-satunya siswa luar negeri Ya memang Saya percaya diri dengan Jadi diri saya Saya membawa Budaya Dan mereka tidak tahu Dan mereka sangat apresiasi Ya sangat apresiasi sekali Betul Jadi saya mau di sana Kolaborasi dengan Biola Bukan capi Dengan gitu luar biasa Bukan sekali Dan Itu Umbang uterasi tersendiri bagi saya Dan Alhamdulillah Dua tahun di sana Bukan pertama Umbang utang pertama Umbang utang Umbang utang Dan saya mengajar Anak-anak TK Di sana Kebetulan saya bawa anak kecil Anak saya yang kecil Uusia 4 tahun Tidak mau ditinggal Ketika masuk TK Jadi saya mau mohon kepada gurunya Boleh nunggui tapi sambil mengajar musik Oh luar biasa Jadi saya mengajar musik Tapi tetap mengajar musik Lagu-lagu anak jaman Tapi juga saya perkenalkan juga seperti Tawi-topeng, lalu nyanyi-nyanyi kita yang di Indonesia, saya juga ngawi di sana gitu ya. Jadi, seolah-olah mamanya Kobi, saya juga mamanya Kobi. Sekarang guru juga serkan-rebus orang Indonesia yang punya budaya Indonesia. Makanannya saya juga perkenalkan. Jadi, betul-betul kuliah tapi juga sebagai urmat tangan juga. Lalu setelah lulus S2, alhamdulillah dapat kesempatan untuk melanjut S3 di sana. Beda Universitas. Kalau waktu S2 itu saya pakai kereta setiap hari, sekitar setengah jam ke sana. Dan kalau S3 itu kemarin doktoral itu lebih kuliah di tempat saya. Dan selama itu alhamdulillah musiknya mesti pedagogi di sana diperdalam kembali. Dan saya sambil mengajar sekolah musik juga di sana. Untuk memperbuat bidang pedagogi saya itu ya. Jadi, saya beruntung dapat kesempatan di sana bisa mengambil ilmu dari sana. Karena nilai-nilai pedagogi mungkin yang saya sangat minum sekali saya dapatkan. Bisa saya interpretasikan di sini dan bisa saya ekspresikan di sini. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Dan pasti berkah karena ilmunya mengalir. Alhamdulillah. Sepertinya dengan kepakaran bunda di musik ini pasti sudah tidak diragukan lagi. Ini karya-karya juga mungkin. Atau lagunya mungkin sudah ratusan gitu ya. Ya, kadang-kadang ketika ada idul muncul mereka, munculkan lagu. Tapi mungkin tidak semuanya saya juga bisa dokumentasikan itu masalahnya ya. Karena kesibukan dan sebagainya. Tapi ya alhamdulillah ada beberapa lagu yang juga ternyata cukup dikenal buru-buru ya. Ketika saya tanya, ketika saya ada proyek dengan pementerian rumah itu di Indonesia sampai ke Papua. Lagu maju-mundur ternyata. Mereka bisa menyanyikan lagu itu. Dan mungkin tidak tahu bahwa saya sebetulnya pencerita lagu itu. Alhamdulillah berkah buku is. Betul, betul. Lagu itu ternyata dipakai walaupun dengan lagam yang berbeda. Berbeda-beda. Sepertinya bunda itu menyanyikan saya. Karena betul bun, sedikit sering juga. Karena Kang Fiki dari tahun 2007 mengajar itu memang lagu bunda itu sudah saya sering nyanyikan. Tapi baru tahu bahwa ternyata penciptanya benar-benar. Dan ketika bertemu dan dinyanyikan kembali kata bunda, oh lagamnya sudah berbeda. Tapi sambanya asal ramah gitu ya. Kalau bunda kita lisan. Yang bunda kita lisan itu kan dari Budina. Tapi ada pengalaman yang lucu juga. Ada anak yang mungkin memiliki lagu yang litu. Ketika ada gurunya yang menyanyikan yang salah. Dia ke atas bunda itu. Oh gitu. Ternyata dari lagu sendiri itu bisa membagikan aneh berbicu terus. Gak biasa. Jadi bukan berarti, kadang-kadang mohon maaf. Musik juga kadang-kadang dipanik sebelah mata ya oleh beberapa orang atau orang. Tapi bisa melihat bagaimana musik ini juga bisa menggali potensi anak. Jika memang ini disampaikan melalui pendekatan yang tepat ya. Pendekatan yang sesuai dengan minat dan putuan anak. Saya pikir ini bidang yang bisa memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Anak kan bisa mengespresikan apa yang mungkin terpendak ya. Betul. Tapi dengan cara mereka bermain, bernyanyi, bernyanyi, bernyanyi. Itu kan sebuah tua. Seperti tadi bisa berbicu-bicu. Eh, bisa malah punya istri. Bukan anaknya peka berani. Mereka berani berbicara sebetulnya. Tidak ditanya lagi, ah iya dong kamu punya pendapat nggak. Tapi dengan cara seperti itu dia berani belajar untuk mengungkapkan pendapat. Jadi, aduh saya semakin senang budaya. Bidang ini semakin saya senangin gitu. Karena dengan anak-anak itu muncul beri ide yang mereka. Dan itu menjadi inspirasi bagi saya untuk mencipta lagu lagi. Yang lebih cocok gaya untuk anak gitu. Aduh bisa gaya untuk anak gitu. Selalu begitu gitu. Belajar juga bagi saya. Dan semakin dicintai mungkin ya Bina. Keliakan banget. Dari pemahamannya juga kayaknya udah menjiwai banget. Menjiwai banget ya. Gak terlihat sekali. Betul. Oke Bunda ternyata ya memang perjalanan yang sangat luar biasa ya. Dari awal mungkin istilahnya ikut suami sehingga tertarik musik dan sebagainya. Sehingga Bunda berkecimpung di dunia permusikan anak usia dini. Nah ngomong-ngomong anak usia dini nih kan ya. Karena ada penasaran sekali nih Bund. Kita itu seringkali ya. Guru itu menyanyikan sebuah lagu dimana nadanya nada lagu lain gitu Bunda. Seperti apa istilahnya? Menggubar atau apa? Ya mungkin ya. Untuk mengganti lirik ya. Betul. Mungkin seperti yang diungkap orang kampi kita tadi. Apakah itu termasuk plagiarisme ya? Untuk terhadap musik atau bagaimana Bunda. Saya pikir tetap plagiarisme. Karena ada lagu cipta lagu ya. Ada lagu cipta lagu lalu diganti teksnya. Jadi itu sangat mudah sekali sebetulnya. Kalau dilihat-lihat itu berpengal pada kreativitas. Itu berpengal pada kreativitas. Jadi dan itu saya pikir walaupun kita berjalan aturan haki ya. Betul. Dan sebagainya. Tapi mungkin kita sebagai pendidik menyiapkan. Langkah yang paling kecil sekali pada guru-guru Paul. Bahwa guru-guru Paul sebetulnya kreatif sekali ya. Tapi mungkin kreativitas ini tidak diterangkan pada misalnya ya. Saya mencipta lagu. Atau mengisi teks lagu yang sudah ada. Jadi seperti lagu balonku. Balonku ada lima. Misalnya begini. Jadi Pak Bugis bisa pernah gunain. Mungkin ada lagu apa coba. Apa ya kira-kira ya mungkin. Ada lagu yang sudah ada. Bagu apa ya kira-kira. Coba misalkan. Ayo kita berjalan. Berjalan. Itu mungkin bisa saya seperti itu. Tapi posisi anu sebenarnya itu balonku balonku. Dan kita tidak menghargai orang yang menciptakan. Iya. Dan saya yakin. Hanya modal percaya diri aja. Ibu guru tekan sekarang. Seperti-terti nyanyi. Coba kita ciptain lagu. Apalagi hapenya sudah keren-keren ya. Sekarang. Ketika ada idut. Nyanyi aja. Langsung rekam gitu ya. Dan memang itu memang mungkin tidak mudah. Tapi asal berani aja. Yang berani aja mencipta lagu. Bikin sendiri aja. Apalagi guru-guru Paul lebih tahu kebutuhan. Anak di belakang seperti apa. Jadi usahakan sedikit mungkin untuk mengganti. Yang mengganti. Tidak mengisi lagunya. Tapi mungkin ide nya lagu balonku. Bisa saja. Balonku ada lima. Menjadi. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Kan jadi barunya sih. Betul. Tapi lagu balonku menjadi ide. Betul. Mencinta lagu. Bisa saja seperti itu. Mungkin memang harus ada keberanian dari guru itu sendiri ya. Betul. Untuk berekspresi. Ekspresi. Jangan takut. Betul. Karena kalau pengalaman pribadi. Kadang kita takut untuk berekspresi. Jadi menggubah lagu. Dan takut salah. Iya betul. Ya udah takut salah biasanya itu ya. Iya betul. Karena kreativitas itu. Saya pikir. Tidak ada salah dan benar. Oh. Kreativitas menurut saya. Itu ide original. Tapi bagaimana kita mencoba. Kreativitas kita tinggi atau rendah ya. Gitu. Itu kan perlu proses. Dan belum dilakukan. Saya pikir. Kalau tidak pernah melakukan itu. Bagaimana kita terasa kreativitas kita. Betul. Betul. Dan saya yakin guru-guru memiliki kesempatan untuk itu. Oh. Ya. Jadi tinggal berani aja. Karena apalagi dengan anak-anak. Karena kadang anak-anak mencipta lagu. Mungkin. Atau dengan anak-anak. Lagi mencerit-cerit. Atau sedikit ada melodi. Itu bisa dihabis. Sebetulnya. Oleh guru. Atau seperti tadi. Yang saya pikir. Yang lebih mudah. Idenya lagu balonku. Bagaimana diubah aja. Diubah. Oh iya. Bisa menjadi lagu yang baru. Biasa itu. Dan laksin mereka. Supaya tidak lupa. Kita lupa. Tidak perlu tahu nadanya. Tidak perlu tahu nadanya. Nadanya. Doreminya seperti apa. Tidak usah tahu. Tidak perlu tahu. Tidak perlu belajar banyak. Iya betul. Betul. Betul aja lama. Akhirnya gak jadi-jadi. Bicita lagu. Betul. Bunda mungkin sedikit nih. Mau ada teka-teka. Oh iya. Kita mau tembak-tembakan lagu gitu ya. Tembak nada kali ya. Iya. Karena ingin mengasah juga nih ya. Betul. Seperti lagu. Apa ya kira-kira misalkan. Oke dikasih nada ya. Oke siap. Bunda ini tembak lagu nih. Ini nadanya Vicky kasih. Oke. Yang ini nih. Mana, mana, mana. Mana, mana. Itu bisa. Bukan Bunda. Bukan. Itu para burung kakak tua. Itu Bunda. Yang ingin menjadi kalibahan sebetulnya bukan benar dan salah. Tetapi, Kang Vicky dan saya tuh ingin maksudnya adalah. Bagaimana tuh dengan nada yang sama. Ya sama. Betul. Nah seperti tadi. Sekarang melodinya kan ada dua. Satu-satunya ada delapan nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, da, si, la, so, fa, mi, re, do. Itu bisa sama. Kadang-kadang mungkin. Kok lagunya pernah Saya Bunda nih? Itu Bunda tuh. Itu kan lagu topi Saya Bunda. Itu ada di Jerman juga. Oh. Ada lagu. Ada lagu. Ada lagu. Ada lagu. Ada lagu yang dari luar. Atau mungkin kita gak tahu kan gak ada dokumennya ya. Apakah gini kita yang meniru mereka atau mereka yang meniru kita gitu. Nah jadi dalam tujuh nada, dalam delapan nada itu bisa saja. Itu sama. Banyak hal. Banyak hal. Banyak hal. Banyak hal. Banyak hal. Tidaknya permainan nada. Dua belas nada ya. Yang dari, dari, yang segitu ya sampai itu bisa saja sama. Jadi kayak tadi, Tadi apa lagu ya? Apakah saya Bunda atau Buka ke Dua. Itu bisa sama. Bisa seperti ini? Bisa jadi jenis lagu untuk anak seperti itu. Apakah maksudnya ada kesamaran? Ya hampir mirip. Karena misalnya anak, nadanya tidak terlalu tinggi. Misalnya kan kalau interval bicara jarak nada dia hanya lompat sedikit Tapi tidak do 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 Ya nggak seperti itu Makanya pasti mirip mirip lagu Gak apa-apa menurut saya sih Gak pasalah ya bun, yang penting ada kemauan dan berekspresi Kadang-kadang saya menciptakan lagi tentang saya Bu, mirip lagu ini? Oh iya, ini? Gitu, misalnya kita kadang-kadang lagi menyanyikan lagu itu, tidak apa-apa, selesai-selesai Baik Bunda Bentar, saya mau tanya dulu, tebak lagu sekarang, kalau tadi Pak Arki sama Bunda yang bagus Kalau saya tidak tebak melodi tapi tebak kirama Oke, gimana? Saya akan mainkan tutupkan di meja, mungkin nanti di tebak oleh Afiki atau TNJ Lain lagi, coba Lain lagi, coba Lain lagi, coba Uang biasa, ternyata tidak mudah Kuku Dan satu nada Kuku 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 Ruyuk Ternyata Hari dan gelang Hari Mulai malam Ternyata susah, karena ini tidak bernadap Oh Kuku 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 Pertanyaan Bapak, adakah selama Bunda dalam permisikan pendidikan anak usia dini ada hal-hal yang lucu gitu Bunda? Wah, paling sering deh bikin lu isi ya Misalnya, kalau saya mengajar anak-anak ya dengan anak-anak Kadang-kadang anak-anak meluntut saya kalau misalnya harus meloncat, harus berlari dan sebagainya kadang saya lupa diri, bahwa saya sudah lucu-lucu nah itu yang membuat lucu kadang-kadang kalau saya rekam dan lihat kembali ih meriasa gimana gitu ya tapi saya berpikir bahwa di kelas itu, saya dengan anak-anak dan hanya Allah yang tahu gitu ya, jadi anak-anak propusional, mereka sepaham menuntut bunda, saya tidak tahu bunda adalah ibu yang anggun atau seperti apa tapi ketika bermain, harus menjadi teman bermain jadi, kadang-kadang lucunya seperti itu, jadi mereka kadang tidak menganggap kita sebagai orang dewasa yang mungkin jauh sekusianya, kalau kita terlibat dalam permainan mereka saya lucu itu kadang saya dulu juga waktu di jamang mau makan lagi mau mengajar saya pakai jilbab, dia baik sekali bertanya katanya, kenapa kamu pakai tutup kepala? apakah kamu berkutub? atau apakah kamu tidak punya rambut? itu kejadian yang yang polos sekali mereka bertanya dan mereka bertanya bukan diskriminasi tapi betul-betul baiknya ke depan, dan ingin membuktikan kalau kamu berani, boleh nggak saya lihat saya pikir, boleh dipegang jadi mereka pegang, oh gitu ya kemudian ketika di belakang mereka ingin bukti juga di muka bedakan rambutnya dengan mereka betul-betul kehangatan yang memang harus dijalankan sepertinya dengan guru yang kita kehangatan dengan anak-anak jadi mereka perlu teman main yang memang saya pikir kadang-kadang meruci juga kalau memang kita terlibat menjadi anak menjadi teman main mereka, betul-betul memang harus totalitas bermain dengan mereka itu mungkin kesalahan juga ada kesalahan apa ya banyak juga kesalahan-kesalahan yang memang kadang-kadang tidak usah mengalu gitu kalau kita berbicara tidak bisa menjawab pertanyaan anak misalnya kita akui aja dan kita berbicara bersama oh iya betul-betul mungkin itu raya luar biasa sekarang sebetulnya ini masih banyak pertanyaan tapi gimana nih waktunya kan fikir mungkin ini pertanyaan pamungkas mungkin singkat padat aja mungkin adakah sosok idola atau tokoh idola dalam dunia pengetahuan dan pendidikan yang dikagumi oleh bunda gitu kalau saya melihat dua sosoknya, yang pertama adalah orang tua saya dan betul-betul orang tua saya itu adalah mereka adalah guru dan pendidik sebagai pekolah sekolah dulu tapi beliau yang menjadikan saya memang seperti ini tidak pernah melarang apa yang saya mau maksudnya dalam keadaan tertentu dan dalam musik ini saya pernah sekali dulu mau masuk musik di sekolah yang kata-kata ngapain dimasukin ke sekolah itu nanti juga paling dari penjaga sepatu di Ciba Nuyut kata di urusannya itu dan itu saya menyakinkan bahwa kalau saya kata ibu saya anak saya yang mau mempelajari sesuatu saya tidak menutup dia bisa bekerja apa tapi dia bisa mencari ilmu dan itu selalu mempelajari kesempatan pada saya untuk silahkan berekspresi tidak ada kesempatan sangat mendukung itu ibu saya yang terutama ibu saya luar biasa menurut saya dan bisa sampai sekarang ini yang kedua adalah pake aja delto bagaimana beliau juga menjadi bisa menjadi tau ladang kita guru menjadi tau ladang di depan mengerikan contoh di tengah bisa menjadi murid yang bisa menunjukkan kita berbagai ide ganggasan lalu di belakang adalah murid kita tempatkan memang menurut saya seperti itu tapi bukan berarti jadi guru adalah semua yang harus digugur dan ditiru tapi kita tempatkan pada tempatnya sesuai dengan posisional dan masih banyak lagi sebetulnya kalau melihat kayaknya tidak akan cukup pak guri ya benar-benar banyak sekali ya selain pak Atemangbu juga kan yang inspirasi saya belajar musik untuk anak juga menjadi salah satu inspirasi khusus pada bidang musik bagaimana bidang menciptakan lagu-lagu yang luar biasa dan hit juga ya kalau saya analisis lagunya ada juga lagu-lagu yang memang tidak terekspos di luar tapi sebetulnya perlu disampaikan nanti oh ini luar biasa bawa musik luar biasa iya tidak kerasa ya tapi Teis ngomong-ngomong Bunda itu akan murid kejutan untuk kita semua gitu bahkan Vicky sudah dapat baca iya iya yang di rumah juga masih penasaran ada kejutan apa? apa sih? apa itu Bunda? karena SVS Taut ini spesial sangat berbeda maka saya buat jika tertentu ini luar biasa tapi saya kan bisa sendiri disini Apiki sama Bundanya saya harus mematuhi saya oke ada di tentang SVS Taut mungkin sedikit mel dulu sudah menangkannya menangkannya Menjadi pelopor dan bubur karyanya berbutuh Kepiksa dan moral dijunjungi SPS PAUD SPS PAUD UMPI selalu menginspirasi SPS PAUD UMPI selalu memotivasi Luar biasa Aduh jadi kita mau berpista Pengen terus bernyanyi Nanti kita bisa dibelakang aja Jangan senang hati sekali Senang sekali bundes, terima kasih atas kesempatan ini Afiki, aduh gak biasa nih Ini podcast ini saya pikir wah luar biasa Terima kasih pagi saya, cukup lah Kita bisa berbagi Dan mungkin kalau boleh saya izin Nanti teman-teman boleh kunjungi Youtube saya Ada lagu-lagu yang bisa diakses disana gitu ya Dan kita akan coba nyanyi bersama mungkin Kalau tidak salah nama itu bunda itu Lely Bumiawati Jangan lupa kunjungi ini ya Jangan lupa like, comment, and subscribe Oke Bisa dicek di deskripsi ya Oke, ada makasih Oke siap Aduh bunda sebetulnya ini obrolan yang sangat menarik Betul sekali Seperti yang tadi sampaikan sih gak mau berpisah Pengen terus bernyanyi Tapi tentu saja karena waktu yang sudah tidak memungkinkannya Mungkin nanti lain waktu kita akan ada agenda Sampai orang-orang ingin perdalam lagi Ini benar-benar Ini benar-benar Amin Jadi senang nanti sekandi Mungkin nanti kita gelir lebih dalam lagi Betul Kalau sekarang dihabiskan nanti gak selalu Atau Oh iya Mungkin nanti saat kita mengadikan undangan kembali Oh iya Allah Bunda kita tetap sehat ya Dan kita bisa bertemu Bunda mungkin saya bersama Kang Vicky mengucap terima kasih banyak nih Karena bundanya sudah sangat berkendali Hadiri acara kami atau undangan dari kami Semoga bunda sehat selalu Keluarga juga sehat selalu Terima kasih banyak nih bundanya Oke baik Ufi Lopor Perbincangan kita yang sangat luar biasa Ngopi-ngopi kita sangat luar biasa gitu ya Kang Vicky Betul sekali Tapi mungkin karena waktu juga yang sudah tidak memungkinkan Jadi mungkin saatnya kami undur diri Undur pamit mungkin Dan jangan lupa untuk selalu apa Kang? Untuk selalu mengikuti Agenda-agenda kami di Kodopi Kanan Nanti bakal ada tema yang sangat menarik lagi Dan juga narasumber yang berbeda Tuhan gitu ya Iya Sangat luar biasa ya kan narasumber Gitu Oke baik mungkin sekian dari kami Kami tutup kami undur diri Tetap sehat tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax